Ketahuilah bahwa tidak bermanfaat berteman dengan orang yang bodoh. Karena musuh yang pandai lebih baik daripada teman yang bodoh. Tidak ada kebaikan pada orang yang tidak bisa menahan amarah, berbohong, serta bersifat rakus. Kebenaran tidak terdapat pada orang yang selalu bermaksiat. Maka carilah teman yang membawamu kepada kebaikan. Ketahuilah bahwa ada tiga macam teman. Teman yang senantiasa dibutuhkan layaknya makanan. Mereka saling memberi dukungan dalam kebaikan dunia dan akhirat. Teman yang seperti obat, senantiasa selalu dibutuhkan. Kita bisa belajar ahlak yang baik darinya. Teman yang seperti penyakit, kita tidak butuh dengannya. Tetapi terkadang ikut terpengaruh olehnya. Teman-teman seperti ini bisa memberi kita pelajaran berharga dengan bimbingan dari Allah. Agar kita bisa menjadi lebih baik, lebih bertanggung jawab dalam hal pertemanan. Seperti mendukungnya dalam kebaikan, membantunya sesuai kemampuan, dan saling memaafkan jika terjadi kesalahan. Ringkasnya, bersikaplah kepada teman sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.